Kik Hai guys, Assalamualaikum Kembali lagi bersama aku Nenda Freski Teman-teman bisa panggil aku Miki Oke guys, di video kali ini aku bakal bikin tutorial makeup gitu Nah, jadi disini wajah aku bener-bener Gak pake makeup sama sekali Dan disini banyak banget bekas jerawat gitu loh guys Nah, jadi cuman tinggal bekas jerawatnya aja Ini alis aku tuh dibilang botak, gak botak sih ya Karena disini aku cukur gitu guys Aku rapiin aja Nah, jadi bagian belakangnya tuh rambutnya dikit banget Kalo di depan ada sedikit-sedikit gitu ya Sebelum kita lanjut ke tutorialnya Buat teman-teman yang baru mampir ke channel youtube aku Jangan lupa di klik tombol subscribe di bawah Dan jangan lupa juga di altv notifikasi loncengnya Karena bakal ada video baru setiap minggunya Dan jangan lupa follow instagram aku disini Oke, tanpa berlama-lama kita langsung aja mulai Oke guys, sebelumnya wajah aku tuh udah aku bersihin Dan udah aku facial juga Dan aku juga udah pake serum Udah pake pelembab sama serum gitu ya guys Nah, sekarang aku bakal lanjut pake foundation dari Maybelline Nah Nah, aku pake ini Jadi disini aku bakal blend pake jari aja Jadi disini aku bakal pake beauty blender Oke guys Oke guys, jadi disini wajah aku keliatan pucat banget Nah, jauh banget warnanya Tapi kalo dicermin wajah aku tuh gak sepucat di kamera gitu loh guys Nanti kalo udah dikasih contour Nah, nanti bakal rata gitu loh guys Nah, dan disini jerawat aku tuh masih keliatan guys Dan disini aku bakal pake ini Pixi Ini yang shade natural beige Nah, aku bakal pake ini guys Dan di kantong mata Karena aku punya kantong mata sedikit Setelah itu diratain pake beauty blender gitu ya Nah, guys Jadi masih keliatan juga Aku bakal timpa lagi Sedikit aja Di sini Lalu aku blend pake jari aja Nah, guys Jadi dia tuh Bekas jerawatnya tuh gak Ketutup gitu ya guys ya Jadi disini aku bakal lanjut Pake contour Ini dari brand bio aqua gitu guys Nah, jadi disini aku langsung aja pake Jadi hidung luku tuh pesek gitu loh guys Lalu disini ya Biar keliatan Gak terlalu pucat gitu Nah Kayak aja disini Di tulang pipi gitu Terus dicidat Terus disini Ini gunanya Sebenernya kan buat Seding gitu Biar keliatan tirus gitu ya Karena disini Wajah aku tuh udah Tirus gitu Nah, jadi disini Aku cuma biar Biar gak terlalu pucat gitu loh guys Nah, karena disini Wajah aku tuh pucat Kalau di kamera itu Wajah aku tuh pucat banget Tapi kalau disini Enggak sih ya Dan disini langsung aja Dia diratain Jadi caranya tuh Di tap-tap aja ya Aku bakal pake Yang ini Yang warna putihnya Di daerah Tijon gitu Aku pakenya sedikit aja ya guys Nih Di daerah sini aja Sama di Di kantong mata gitu loh guys Oke guys Selanjut Disini aku bakal pake Bedak March Ini yang krim Nah, jadi langsung aja Kita pake Jadi bedaknya Bakal aku taro Di bawah mata gitu Nah, setelah itu Didiamin aja Beberapa menit Sambil kita bikin alis Dan disini aku pake alis Dari Viva gitu Keliatan gak sih? Karena tulisannya tuh Udah burem juga Nah, jadi ini aku pake Pencil Viva Dan kita bakal langsung aja Bentuk alisnya Oh ya, biasa aku lupa Kalian itu harus Disini aku lupa Menyisir gitu loh guys Cuman karena aku tuh Udah biasa pake alis gitu ya Udah terbiasa gitu Nah, jadi gak disisir pun Udah bisa gitu guys Tapi kalo disisir Hasilnya juga Lebih bagus lagi Oke guys Jadi alisnya itu Udah siap satu Dan satunya lagi Nanti aku bakal Con bởi rớt đi Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton